Intro Unit Donor Darah PMI Sukoharjo membuka pelayanan Donor Darah 24 jam penuh dari Senin hingga Akhat guna mengatasi kelangkaan stok darah selama masa KLB virus Corona. Masyarakat dihimbau datang langsung ke kantor PMI Sukoharjo yang berada di Jalan Raja Wali, Kelurahan Johor, Kecamatan Sukoharjo. Menyusul penetapan Kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah berstatus kejadian luar biasa atau KLB virus Corona, maka kegiatan Donor Darah dengan Mobile Unit oleh Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sukoharjo banyak yang dibatalkan. Bahkan pembatalan ini terjadi dalam kurun waktu Maret hingga April 2020. Padahal di sisi lain, PMI dituntut untuk terus menyediakan darah bagi para pasien di rumah sakit, baik untuk pasien thalassemia maupun demam berdarah yang di Sukoharjo mengalami endemik. Selain itu, kebutuhan darah juga diperlukan bagi pasien yang kehilangan banyak darah, baik karena proses persalinan, tindakan operasi maupun kecelakaan. Dr. Kardoyo AS Mkes, Kepala Unit Donor Darah PMI Sukoharjo mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan darah itu, PMI Sukoharjo melayani donor darah di kantor PMI setiap hari selama 24 jam. Sebab saat ini ada penurunan perulahan darah hingga 70 persen, padahal penyediaan darah sebesar 70 persen berasal dari mobile unit. Sebelum KLB, biasanya terdapat 45 pendonor per hari, sekarang hanya 15 pendonor per hari. Untuk menutup itu, sehingga PMI Kabupaten Sukoharjo tetap melayakan penyediaan darah, tapi dengan jalan melayani di kantor, di kantor, yaitu selama 24 jam per hari. Jadi monggo, kalau pendonor-pendonor yang ingin menurunkan darah, kita layani untuk 24 jam per hari di kantor. Dr. Kardoyo menambahkan, jalan pendonor yang datang ke kantor PMI terlebih dahulu diharuskan mencuci tangan dengan sabun, kemudian diperiksa suhu tubuhnya dengan termometer infrared oleh petugas, barulah kemudian menjalani pemeriksaan untuk proses pengambilan darah. Kontributor Sukoharjo, Jawa Tengah, Budi Prasetyo melaporkan. Terima kasih telah menonton!